Kemudian pada Kongres Pemuda Pancasila di tahun 1926 ini Lalu ada bahasa Arab, contohnya itu akal dari serapan akal, kabar dari serapan khabar Halo semua, namun aku Tano Josie di video Ibu Cari Tau Nah, kali ini aku mau ngebawain salah satu topik yang bikin aku penasaran Yaitu asal-usul bahasa Indonesia Pertama, langsung lah ya, kita mulai WCT episode yang ke-12 Asal-usul bahasa Indonesia Karena sebentar lagi itu adalah hari kemerdekaan yang bangsa Indonesia Ini salah satu topik yang menurutku cukup relevan terhadap Indonesia dan pengaruhnya Maksudnya pengaruh topik ini terhadap Indonesia itu sendiri Dan pertika untuk Indonesia nanti di 17 Agustus video ini diambil sebelumnya Di tanggal berapa? Di tanggal 7, jadi 10 hari lagi kita akan merayakan Pertikaan, kita mulai dulu dari sejarahnya bahasa Indonesia ini Awalnya bahasa Indonesia itu berasal dari serapan-serapan bahasa-bahasa yang ada di banyak-banyak bahasa lah ya Ragam-ragamannya bahasa, ada dari bahasa Belanda, ada dari bahasa Inggris, ada dari bahasa Arab Bahkan yang paling inti dan akar-akarnya yaitu apa? Bahasa Malayu Bermula awalnya di abad ke-7 sampai ke-9 itu Orang-orang di pesisir daerah Sumatera itu melakukan perdagangan di daerah Nusantara Sehingga bahasa Melayu itu menjadi salah satu bahasa yang sangat-sangat mainstream di kala itu Dan cukup bisa dikenal lah ya meskipun banyak yang bilang kayak bahasa-bahasa besar-bahasa kuno Sansekerta misalnya Jawa kuno itu sudah ada di zaman itu Tetapi bahasa Melayu itu sudah lebih merata lah di Nusantara pada saat itu ya lewat perdagangan itu Dan pada tahun 1900-an awal bahasa Melayu itu merupakan bahasa yang hampir menjadi bahasa resmi Dan menjadi bahasa resmi apa ya menjadi bahasa resmi kedua Bukan apa ya bukan menjadi bahasa resmi yang pertama tapi hampir menjadi bahasa resmi yang pertama Karena menjadi bahasa resminya itu yang kedua dalam korespondensi dengan orang lokal Atau pada orang-orang Nusantara di awal tahun 1900-an itu kan masih era-era penjajahannya Belanda Dan pada saat itu persaingan antar bahasa itu cukup ketat ya karena ada bahasa Belanda dan juga ada bahasa Melayu Orang-orang Belanda pada saat itu tuh pengen banget bahasa Belanda itu dijadikan sebagai bahasa sehari-harinya orang Nusantara atau orang Indonesia Tetapi ada juga sebagian pihak yang pengen bahasa Melayu itu jadi akar atau kondasinya bahasa untuk bahasa Indonesia Dan ada seorang gubernur bernama General Rossusian yang mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat Jadi pada saat penjajahan kolonial itu masih ya namanya sekolah rakyat Dan beberapa orang ada yang bisa bersekolah terutama orang-orang kaya, orang bangsawan mungkin pada saat itu yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan Oh ya ralat untuk bagian sekolah rakyat ya jadi sekolah rakyat yang didirikan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu Awalnya ya ada yang bilang kayak didirikan untuk mendapatkan pekerja dengan upah murah Yang katanya sih untuk meningkatkan kehidupan dan meningkatkan kualitas hidup para pribumi atau sekarang kita nyebutnya orang-orang bumi putra Dan setelah beberapa era aku ingat banget aku lupa namanya apa tapi di tahun 1900-an awalan itu mereka mengubahnya karena politik etik apa itu namanya ya Politik etik mungkin mereka itu dengan tanda kutip itu sebagai ganti dari ya kelakuannya mereka lah ya Tanda paksa kepada orang-orang Nusantara pada kala itu orang-orang Indonesia pada kala itu Jadi bisa dianggap kayak bentuk balas budi atau bentuk redemption Redemption tuh kayak tembusan tapi aku gak tau Jadi dulu tuh awalnya sekolah-sekolah yang ada di era-era Belanda itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu aja dan tentu saja orang Belanda Dan setelah politik etik itu muncul barulah masyarakat-masyarakat Indonesia itu bisa masuk disitu Ya abis mungkin itu aja kalau ada yang mau tambahin silahkan ya koreksi-koreksi boleh kok Dan sekolah pada saat itu sekolah rakyat itu banyak sekali orang-orang Belanda yang mengusulkan bahwa Bahasa Belanda itu harus menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari Jadi ibarat kayak ini adalah kurikulum wajib para pelajar untuk mempelajari bahasa Belanda Dan tentu aja ya disini masih banyak sekali pro kontranya masih bersaing bahasa mana Melayu atau bahasa Belanda Melayu atau bahasa Belanda gitu Sampai pada ya akhirnya lalu ada seseorang bernama JHA Bendanon yang seorang direktur Departemen Pengajaran Dia itu berhasil memasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah rakyat Dan pendidikan guru pada awal 1900-an pada kala itu akhirnya mungkin kan faktor-faktor toko-tokonya gak sekuat itu Akhirnya yang menang itu pihak-pihaknya Belanda kan Ya udahlah bahasa Belanda jadi bahasa wajib dan harus dipelajari oleh orang-orang atau pelajar-pelajar pada saat itu Akhirnya persaingan bahasa itu dimenangkan oleh bahasa Melayu ya pada ya ujung-ujungnya juga Kemudian pada Kongres Pemuda Pancasila di tahun 1926 ini Kongres Pemuda yang pertama ini kan Bahasa Melayu itu menjadi wacana untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia Lalu akhirnya pada Kongres Pemuda kedua di tahun 1928 Tepatnya pada 28 Oktober 1928 Kalian mungkin tahu Sumpah Pemuda ya itu salah satunya kan Yang mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia Bukan ditampilkan ini apa namanya Sumpah Pemudanya Ada tiga kalau gak salah Kalau dikutip dari buku Serana kata serapan dalam bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu terdapat sekiranya ada 10 honor bahasa Jadi ada sebahasa asing yang akhirnya bukan asing juga ya Ada 10 bahasa yang menyatukan bahasa Indonesia atau serapan-serapan itu berasal dari 10 bahasa Bahkan bisa lebih Yang pertama itu ada bahasa Sansa Kerta Contohnya misalnya ada Asmara merupakan serapan dari Asrama Dan kata sederhana merupakan serapan dari kata Sadorano Lalu ada bahasa Arab contohnya itu akal dari serapan akal Kabar dari serapan khabar gitu Dan ini juga ada bahasa Parsi Bahasa Parsi ini bahasa yang ada di daerah Iran dan sekitarnya Contoh bahasanya itu kayak anggur Serapannya itu karanya anggur Lalu ada bahasa Hindi Ini salah satu bahasa yang ada di India kalau gak salah Contohnya itu ada ayah berasal dari kata ayah dan ada roti dan semacamnya Lalu ada bahasa Tamil Itu kalau gak salah Tamil itu ada di daerah India Selatan, bagian Selatan Contoh bahasanya itu kayak ada andai, dari antai, atau kedelai, atau ketelai gitu-gitu Lalu tentu aja ya gak lupa bahasa Cina, bahasa Jina juga mempengaruhi perkembangan bahasa yang ada di Indonesia Contohnya kayak ada, apa, angpao, bakso, dan bawan Lalu bahasa Portugis tentu aja Portugis kan juga pernah menjajah Indonesia ya Misalnya ada bendera dari bandera Terus ada boneka dari boneka Terus ada algojo kan Lalu yang terakhir tentu saja ya Penjajah kita, mantan penjajah kita Tentu saja dari Belanda sendiri itu ada aktivitas Atau aktivitas Terus ada harmonis dari kata harmonis Ya sekian itu aja lah ya Salah-salah usul singkatnya dari bahasa Indonesia Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa yang terdiri dari banyak bahasa Karena tentu saja ragam di Indonesia itu ada banyak suku, perbedaan, perbugayaan Itu banyak sekali di Indonesia tetapi menjadi satu dan disatukan lewat bahasa Tadi bahasa Indonesia bahasanya banyak banget bahkan puluhan ribu bahasa kalau kita mau pelajari lebih dalam Sekian aja kalau ada yang mau nambah-nambahin bisa Kalau ada yang mau koreksi juga bisa Dan terimakasih yang udah nonton sampai selesai Bye Merdeka NKRI Terimakasih penjuang di masa lalu yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia sehingga menjadi bahasa nasional Dan terimakasih penjuang di masa lalu yang telah memperjuangkan bahasa Indonesia Terima kasih